Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hormat, sahir vlog untuk Anda. Sekarang, matematika itu asik. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, apabila nanti Anda suka, silakan subscribe, like, dan beri komentar. Mari kita saksikan, kita ikuti bagaimana itu matematika itu asik. Ya, kita mulai. Tonton sampai habis. Ya, bagaimana kita kalau sekarang diberikan soal seperti itu? Mari bacakan. Jika AB sama dengan 10 dan A plus 2B dikuadratkan itu 60, berapakah A kuadrat plus 4B kuadrat per 2? Nah, ini ya. Ini yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan adalah ini. Berapa harganya? Nah, sekarang bahwa matematika itu asik. Oleh karena itu, kita perlu untuk selalu belajar bagaimana cara mengerjakan soal-soal matematika. Nah, kita mulai sekarang. Lihat langkah yang pertama. Iya. Langkah yang pertama, yang kita harus olah, yang kita harus kerjakan adalah itu. A plus 2B dikuadratkan sama dengan 60. Ini yang harus kita kerjakan dulu. Kenapa? Oleh karena dalam soal itu, A plus 2B dikuadratkan itu sama dengan 60. Jadi, ini kita olah. Nah, ini adalah bentuk pengkuadratan biasa yang berasal dari dari A plus 2B dikuadratkan atau suku 2 dikuadratkan. BINOM dikuadratkan. Kemudian, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Akan menjadi seperti apa? Nah, seperti itu. Seperti itu. Kenapa? Oleh karena ini adalah BINOM dikuadratkan. Suku 2 dikuadratkan. Itu ada kaida yang mengatakan begini. Kalau A plus B itu dikuadratkan. Kalau A plus B dikuadratkan, akan menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, gitu. Di sini, A kuadrat, ya. Kemudian, ini kita lihat. 2AB itu mudahnya begini. 2 kali A kali B. Nah, begitu ya. Ulangi. Mudahnya untuk mencari ini adalah 2 kali A kali B. Kemudian, B kuadrat, ya. Ini suku yang kedua dikuadratkan. Nah, sekarang, di sini, A plus 2B dikuadratkan. Itu menjadi A kuadrat. Kemudian, suku tengahnya adalah 2 kali A kali 2B. Nah, 2 kali A kali 2B adalah 4AB. Kemudian, 4B kuadrat itu dari suku yang kedua dikuadratkan. Sama dengan 60. Gitu, ya. Jadi, kita lanjutkan. Bagaimana langkah berikut? Adalah sebagai berikut. Iya. Menjadi begitu. A kuadrat plus 4AB 4 kali 10 plus 4B kuadrat. Nah, 10-nya ini dari mana? 10-nya ini dari soal tadi. Bahwa A plus B itu sama dengan 10. Jadi, ini itu menjadi kesana. Disubstitusikan. Kita ulang. Jadi, ini disubstitusikan. AB-nya itu kita ganti dengan 10. Jadi, sekarang menjadi A kuadrat plus 4 kali 10 ditambah 4B kuadrat sama dengan 660. Sekarang mudah, ya. Ya. Jadi, kita ulangi seperti itu. Kita lanjutkan sekarang. Bagaimana bentuk berikutnya? Bentuk berikutnya adalah iya. Seperti itu. Nah, sekarang menjadi A kuadrat plus 40 plus 4B kuadrat sama dengan 60. Nah, 40-nya ini dari mana? 40-nya ini ya dari 4 yang di kalikan dengan 10. Menjadi ke situ. Jadi, 40 itu kita ulang dari atas. 4 kali AB karena AB-nya itu 10, maka ya 4 kali 10. Tidak ada perubahan. Yang lain tidak ada perubahan. Jadi, kita ulang bahwa dari mana 10 ini? Oleh karena diketahui tadi. Diketahui bahwa AB itu 10. Hanya diganti saja. Kemudian 40-nya ini dari mana? Ya, ini mengalihkan 4 kali 10 ya 40. Begitu ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ya, sekarang sekarang kita dapatkan bahwa A plus 4B kuadrat itu sama dengan 60 dikurangi 40. jadi di sebelah kiri tanda sama dengan atau sering disebut ruas kiri biarkanlah bilangan-bilangan variable. Jadi, di sini A kuadrat dan 4B kuadrat itu kita biarkan di ruas kiri. Sedangkan 40-nya oleh karena dia itu konstanta maka satukan ke ruas kanan satukan ke sebelah kanan tanda sama dengan. Nah, kalau disimpan di ruas kanan maka 40 itu menjadi negatif 40 menjadi minus 40 sehingga sekarang bentuknya adalah A kuadrat plus 4B kuadrat ulangi A kuadrat plus 4B kuadrat sama dengan 60 dikurangi 40 kemudian kita lanjutkan apa yang kita akan dapatkan seperti itu seperti ini jadi A kuadrat plus 4B kuadratnya itu sama dengan 20 nah 20 dari mana ya ini 20 itu dari ya diganti saja seperti itu 60 dikurangi 40 adalah 20 jadi sekarang kita sudah mendapatkan nilai A kuadrat plus 4B kuadrat yang nilai A kuadrat plus 4B kuadrat itu adalah 20 kita ulang jadi nilai dari A kuadrat plus 4B kuadrat itu 20 dari mana 20 ini tadi 60 dikurangi 40 nah kita lanjutkan sekarang iya nah apa yang diminta yang diminta itu apa yang diminta itu di dalam soal tadi ya kita ulang yang diminta di dalam soal tadi adalah nilai A kuadrat plus 4B kuadrat per 2 ulang yang diminta adalah A kuadrat plus 4B kuadrat per 2 begitu sehingga sekarang nilai dari A kuadrat plus B kuadrat urangi A kuadrat plus 4B kuadrat per 2 ya sama dengan 20 20 itu nilai dari A kuadrat plus 4B kuadrat per 2 kemudian kita akan dapatkan bahwa nilainya ini adalah 10 begitu ya itu adalah 10 jadi kita tidak tidak perlu apa kesulitan oleh karena yang diminta adalah A kuadrat plus 4B kuadrat per 2 sedangkan A kuadrat plus 4B kuadratnya itu kita dapatkan 20 ini ya A kuadrat plus 4B kuadrat sudah kita dapatkan 20 dan kalau sekarang 4A kuadrat plus 4B kuadrat per 2 ya 20 per 2 jadi ini tinggal kita turunkan saja ke sini nah seperti itu sekarang kita sudah dapatkan bahwa 20 per 2 adalah 10 nah mudah kan baik jadi dari kita melihat bahwa variasi soal itu soal matematika soal matematika itu banyak dan matematika itu asik terima kasih atas perhatiannya kemudian semoga ini menjadi referensi daripada kita semua dari kita semua dan Pak Yudho akan semoga Anda semua berhasil sukses oleh karena Anda semua adalah orang-orang hebat terima kasih Terima kasih.